Jangan pernah kita melupakan itu. Baik, sebagaimana Musa lakukan terhadap orang Israel masa lalu? Apa yang Paulus ingatkan agar orang Kristen lakukan? Kita lihat Roma 11, ayat 18. Janganlah kamu bermugah terhadap capang-capang itu. Kalau kamu bermugah, lihatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, mereka yang menopang kamu. Jadi jangan kita bermugah dengan cabang. Tetapi akar itulah yang menopang kamu. Apa artinya? Kita harus ingat dari mana kita datang, yang kenapa kita harus, keadaan kita sekarang oleh Tuhan sudah pimpin pada masa yang lalu. Nah ini penekanan yang Anda bisa tekankan. Orang Kristen yang baru bertombak telah melakukan kesalahan yang sama seperti orang Israel dahulu. Makanya ditemplat melalui Roma 11, ayat 18. Keduanya sombong dan arogan, berpikir dalam kebodohan mereka, bahwa mereka berlayak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Keduanya lupa. Sama seperti orang Israel lupa bagaimana mereka tidak berlayak dihadapan Tuhan, begitu juga orang Kristen. Mantan kafir. Lupa masa gelap mereka dan kejahatan yang mereka telah buat. Mereka lupa bahwa mereka itu dicangkokkan ke cabang asalnya. Setelah mereka itu harus belajar rendah hati. Jadi kita coba lihat, Advent itu meningkatkan derajat kehidupan. Orang yang tadinya dari kampung, dari ratahan, atau dari si borong-borong, kemudian sesudah berapa tahun oleh seorang pendidikan dan sebagainya, akhirnya dipercayakan, akhirnya keturunannya sekarang adalah dokter-dokter, Direktur Rumah Sakit, atau ketua Uni dan sebagainya, ataupun bahkan meningkat kepada, Tuhan percayakan, sampai kepada jabatan yang lebih tinggi. Nah, jangan sampai kita sombong dan arogan. Kita harus kembali ingat kepada akar yang menopang, yang menyebabkan kita dapatkan kepercayaan itu. Kemudian, jangan pernah kita menyembongkan diri, dan kita harus selalu ingat kepada Tuhan sebagai sumber-sumber berkat. Oke. Apa yang menyebabkan kita melupakan apa yang Tuhan sudah buat? Ini di dalam ulangan 8, 10-12, dan 13-17, dibahas tentang ini. Oke. Irma, boleh tolong baca. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Alamu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Alamu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batuk yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Oke, jadi apa yang menyebabkan kita melupakan Tuhan? Dikatakan kalau sudah cukup makan, kunjang, melihat banyak sekali berkat-berkat Tuhan, kalau sudah mendirikan rumah, artinya rumahnya bagus, rumah mewah, kemudian banyak harta, emas, dan tapera, akhirnya mulai berpikir, oh, oleh sebab saya lah, saya sukses. Jadi, jangan pernah kita melupakan kepada apa, dari mana kita berasal. Oke, jadi jangan pernah kita katakan oleh sebab kekuasaan saya, oleh sebab kepintaran saya. Makanya ayat sesudah ini, ayat yang ke-18 adalah, oleh sebab Tuhan lah yang memberikan kuasa kepada kita untuk mendapatkan kekayaan. Jadi ini satu hal pengalaman yang sangat penting. Bagaimana agar kita dapat menghindarkan dari jebakan melupakan kendakalah? Ini didiskusikan, tetapi intinya ialah kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, tetap mengambil waktu dengan Tuhan, dan kita belajar daripada pengalaman atau hidup daripada Yesus Kristus. Bagaimana ia tetap rendah hati, dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, hal yang luar biasa. Kemudian, makanya selalu diingatkan, kita ambil waktu satu jam, satu hari untuk merenungkan hidup Yesus pada masa akhir hidupnya, dari Getsemani misalnya sampai di Golgotha. Kemudian kita akan mempunyai, kita punya koronnya akan selalu dapat disegarkan, dan kita tidak akan melupakan kepimpinan Tuhan. Kemudian kita coba lihat, kutipan ini Peggy. Bisa baca Peggy, enggak? Sebentar. Betapa besarnya keridaan serta belas kasih Allah bagi mahluk yang berdosa, dengan menciptakan pelangi yang indah di awan-awan sebagai satu tanda perjanjiannya dengan manusia. Tuhan mengatakan bahwa apabila ia melihat pelangi itu, ia akan mengingat janjinya. Ini tidaklah mengatakan bahwa bisa jadi dia lupa, tetapi ia berkata-kata kepada kita dalam bahasa manusia, agar kita dapat mengerti akan dia dengan lebih baik lagi. Allah bermaksud bahwa apabila anak-anak dari generasi mendatang menanyakan tentang pelangi yang indah yang terbentang di langit itu, maka orang tua mereka harus mengulangi kembali cerita tentang air bah, dan menceritakan kepada mereka bahwa yang maha tinggi telah menjadikan pelangi itu, dan menempatkannya di awan-awan sebagai satu jaminan bahwa air tidak lagi akan menutupi bumi ini. Jadi dari generasi ke generasi, pelangi itu akan menyaksikan tentang kasih ilahi kepada manusia, dan akan menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Terima kasih. Kalau Anda lihat pelangi, apa yang Anda ingat? Sekarang ini pelangi, simbol pelangi telah dibajak. Oleh siapa? LGBT. Jadi itu sudah menjadi simbol daripada LGBT, pelangi. Tetapi kita tidak boleh lupa pelangi itu adalah janji pemeliharaan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan lagi manusia dengan air bah. Yaitu maksudnya air bah secara keseluruhan dunia. Nah, jadi setiap lihat pelangi, kita harus ingat akan janji Tuhan, cinta Tuhan, kuasa Tuhan, dan kita ingat dari mana kita berasal, sebab semua kita adalah keturunan daripada Nuh. Jadi bukan hanya keturunan Adam, tetapi semua keturunan daripada Nuh. Baik, sekarang untuk aplikasi. Tuhan selalu ingat kepada kita, mana mungkin Tuhan melupakan ciptaannya sendiri yang telah tebusnya. Dengan kasih kerunianya, dia selalu mencari kita. Ini adalah apa? Kita sebutkan dia punya kesimpulan. Manusia yang Tuhan telah ciptakan dan tebus, sering lupa kepada penciptanya dan penembusnya. Sebab itu kita harus diingatkan, agar tetap ingat dari mana kita berasal. Tanpa Tuhan, kita tidak ada. Kita perlu ingat bahwa sumber kehidupan dengan demikian, kita akan hidup penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Kita harus menyampingkan berbagai hal yang dapat menyebabkan kita melupakan Tuhan. Apakah kepentingan diri, keperlisiran dunia, atau kesibukan yang menyebabkan kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Melupakan Tuhan adalah malapetaka. Tetapi persekutuan dengan Tuhan yang berkesinamungan, dan menyebabkan kita akan sangat ingat kepada Tuhan senantiasa. Ingat kepada Tuhan itu, membawa kita mengasihinya sebagai penciptan dan penembus. Dan itu adalah kuasa untuk menurut kendatang, memasuk sukacita dalam pelayanan. Ingat kepada Tuhan, menyebabkan kita mengikuti rencana dalam kehidupan kita, ini dan dunia yang akan datang. Nah sekarang kita coba lihat beberapa aplikasi yang tadi adalah kesimpulannya. Ambil waktu sejana untuk merenungkan penciptaan perkara yang Tuhan telah buat. Lihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Apa kesambutan Anda kepada kebesaran Tuhan? Jadi kalau Anda berada di taman dan melihat keindahan, apakah Anda punya sambutan? Anda bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atau kadang-kadang oleh seberapa selalu beriasa, kita hanya tiket untuk diberikan. Tuhan menciptakan alam semesta juga dapat menciptakan hati yang baru dalam hati kita, hidup kita. Bagaimana Anda memelihara hari sabat hingga hati Anda dapat diciptakan baru? Sabat itu dari sabat ke sabat. Kita datang kepada Tuhan, kita berbakti, itu bukan hanya untuk mengingat penciptaan, tetapi juga supaya kita dapat diperbaharui. Sepanjang enam hari mungkin kita menghadapi banyak tantangan hari sabat. Kita datang kepada Tuhan, kita diperbaharui iman kita, supaya kita bertumbuh iman kita dari sabat ke sabat. Bagaimana kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ceritakan pengalaman Anda pribadi, di mana Anda tetap ingat ke mana saja Anda pergi. Jadi apa yang menyebabkan Anda bisa ingat? Kalau mengingat pemimpinan Tuhan masa yang lalu, maka Anda bisa selalu merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Berkat apa yang Anda terima, dengan memelihara akan hari sabat dan menyucikannya? Kita sebutkan tadi, bisa ini merupakan salah satu hal yang harus diaplikasikan, tanyakan kepada anggota, apa yang kita terima? Kita merasakan satu sukacita yang besar. Kemudian, apakah yang Anda dapat buat agar kebenaran itu dapat diturunkan dari sampai generasi ketiga dan keempat? Jadi, waktu memberikan hukum, maka dikatakan supaya kalau kita melanggar, maka generasi ketiga dan keempat itu akan ikut menderita. Kenapa? Oleh seteladan yang buruk yang kita telah berikan kepada mereka. Tetapi, kalau kita memberikan teladan yang baik, maka generasi kedua, ketiga, dan keempat itu akan tetap menerima kebenaran dan kita tetap yakin dengan kebenaran yang kita miliki. Satu permasalahan dengan banyak gereja, termasuk gereja Advent adalah generasi pertama itu adalah semangat sekali. Generasi kedua sudah lebih longgar, generasi ketiga itu lebih longgar lagi. Kadang-kadang generasi kedua, ketiga sudah tidak lagi dalam kebenaran. Saya merasa senang oleh sebab saya adalah generasi pertama. Dan saya merasa bersyukur Tuhan telah memanggil saya ke dalam kebenaran. Tetapi saya mengharapkan bukan hanya generasi saya, tetapi anak dan cucu tetap di dalam kebenaran. Jadi bagaimana caranya? Jadi teladan kehidupan, apa yang dikatakan dalam pelajaran tadi adalah katakanlah kepada anak cucumu supaya jangan sampai mereka melupakan. Jadi mencapaikan kebenaran, tetapi menyampaikan jangan hanya dengan kata-kata, tetapi harus memberikan teladan kehidupan. Sebab banyak orang yang gagal dalam memberikan teladan kehidupan. Baik, saya rasa itu pelajaran penting kita tiba kepada pertanyaan dan jawab. Terima kasih, pendeta Funtara. Coba saya coba buka. Ini signalnya nggak bisa. Baik, kita tiba pada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab untuk pertanyaan yang ada di atas. Pertanyaan. Terima kasih Daniel, sudah berikan saya. Pertama dari Ganda Silalahi. Aplikasi ingatlah dan jangan lupa dalam kehidupan seorang umat Tuhan kalau dihubungkan dengan Yesaya 1 ayat 18, kan ada jaminan pengampunan dosa. Kenapa harus ingatlah? Dan jangan lupa seolah-olah dosa dan ketidaklayakan kita harus diingat terus. Mohon pencerahannya, pendeta. Jangan lupa. Seolah-olah dosa dan ketidaklayakan kita harus diingat terus. Jangan ingat dosanya, tetapi ingat akad penebusannya. Kita harus masing-masing menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah. Itu yang kita harus ingat. Bahwa oleh sebab kelemahan kita, maka kita jatuh dalam dosa. Dan yang diharapkan ialah bahwa kita merasakan begitu besar kuasa Tuhan. Ingat Golgotha. Itu kan masa lalu menderitanya Yesus. Tetapi itu adalah dengan suatu tujuan untuk membuat kita menghargai akan pengorbanan Yesus. Jadi pengalaman mengingat kepada masa yang lalu, lihat bagaimana kita telah ditembus dan bagaimana Tuhan telah dipimpin. Jadi kita mengarah kepada sesuatu perkara yang positif di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pendeta Kuntara. Semoga menjawab dari keluarga ganda Silalahi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Uyung. Selamat, Pak Pendeta Kuntara. Apa sih yang mau ditekankan kepada kita tentang pelangi yang sampai hari ini bisa kita lihat? Kira-kira tujuannya apa supaya pesan ataupun histori dari bangsa Israel itu bukan hanya diingat oleh Musa atau generasi senior. Tapi mereka mau pastikan ini juga diingat generasi yang di bawah. Jadi bagi para umat Tuhan yang sudah kaya dan nyaman secara materi, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan? Supaya mereka lebih berhati-hati lagi dari kenyamanan tersebut. Oke. Yang pertama, mengenai masalah pelangi. Saya singgung tadi. Pelangi menunjukkan janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah yang menyelamatkan. Tuhan itu juga tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Walaupun ada satu masa di mana tidak ada cara yang lain untuk dunia ini dibersihkan, ya harus dimusnahkan oleh sebab Tuhan artinya dosa itu tidak bisa hidup di dalam hadirat Allah. Namun, pelangi menunjukkan janji Tuhan, Juhan adalah sebagai juru selamat, jadi Tuhan adalah penyelamat dan Tuhan adalah yang melindungi. Jadi, coba bayangkan, mereka dipimpin, kalau itu kira-kira berapa lama mereka itu berada di Bahtera, sekitar 243 hari. Nah, kita melihat, Tuhan memimpin, memeliharkan mereka, menyelamatkan mereka. Jadi, ingat kepada pelangi itu bukan hanya masalah waktu sesudah mereka memberikan korban. Tetapi bagaimana Tuhan memeliharkan orang-orang itu sehingga mereka tetap selamat di dalam Bahtera. Dan juga janji Tuhan bahwa dia akan selalu melindungi akan umat Tuhan. Jadi, itu yang perlu ditekankan tentang historis bagaimana Tuhan melindungi. Namun, namanya janji Tuhan, itu banyak janji yang bersyarat. Janji itu bersyarat kalau mereka ingat kepada Tuhan. Kalau seandainya tidak ingat kepada Tuhan, maka sering janji itu mengalami berbagai macam tantangan. Dan berkat bagaimana kita mendapatkan seluruh berkat hari sabat sementara kita melanggar hari sabat. Itu sebagai contoh. Kemudian, yang ditanyakan di sini, jadi bagi umat Tuhan yang sudah kaya dan nyaman secara materi, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan supaya mereka lebih berhati-hati lagi dalam kenyamanan tersebut. Nah, sering kita harus ingatkan bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala berkat. Kita dapatkan orang-orang yang kaya. Kita juga mempunyai banyak milioner, orang-orang adven. Gorwin Magnilus punya perusahaan dulu itu semen mixer yang terbesar di dunia. Dia yang membantu kira-kira 4.000 gereja di Afrika. Dia juga banyak bangunan-bangunan yang di Indonesia yang ditolong oleh Magnilus. Jadi, bagaimana supaya dia tetap ingat? Jadi, cara yang terbaik adalah menolong mereka untuk ingat bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dan saya ingat, Magnilus pernah ada di mobil saya dan ngomong-ngomong, kemudian kami pergi ke ESI meeting di Singapura. Kemudian dia katakan apa yang dia buat. Dia selalu challenge orang-orang. Challenge Tuhan. Tuhan, saya punya proyek ini. Kalau ini berhasil, Tuhan, 50% untuk Tuhan, 50% untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ternyata luar biasa sekali berkembangan baik. Kenapa? Sebab kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka kita akan berhasil dengan baik. Jadi, selalu diingatkan bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada segala berkat. Jadi, kalau seorang sudah mulai melupakan akan Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang membahayakan. Dan kalau orang yang sudah kaya melupakan Tuhan, maka sering Tuhan memberikan pelajaran dengan sesuatu perkara yang kita tidak kendaki untuk menunjukkan bahwa memang manusia itu punya keterbatasan. Misalnya, orang kaya kemudian dirampok atau orang kaya sebab dia mengalami satu penyakit terminal yang tidak bisa sembuh. Dia akhirnya menyadari, Bapak, rupanya kekayaan itu tidak kekal. Kalau begitu, kita harus datang kembali kepada Tuhan sumber kehidupan itu. Jadi, kalau kita menunjukkan hubungan yang sangat penting dengan Tuhan, kemudian tetap membina hubungan itu, maka sudah pasti kita tidak akan melupakan Tuhan. Dan akan lebih berhati-hati dengan kenyamanan. Ini yang ditanyakan oleh Sudari Uyung. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Dan selanjutnya dari Bapak Lodi Surentu dari Palu. Jauh ini Palu ya, Pak Lodi. Bagaimana pendapat pendeta dengan kondisi umat Tuhan di akhir zaman ini? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa umat Tuhan masih mengingat panggilan mereka dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, sementara kehidupan mereka yang terlibat dalam sebuah kontestasi bercibako dengan cara-cara dunia, bahkan bisa dikatakan sama dengan kondisi dunia. Apa tanggapan dan saran pendeta bagi umat Tuhan agar tetap setia pada panggilan mereka? Masalah ini kita menyadari bahwa dengan kondisi dunia, maka pengaruh keduniawian itu sangat besar sekali. Maka itulah sebabnya kita mempunyai tugas untuk mengingatkan satu sama lain. Kalau seandainya kita jauh dari Tuhan, maka kecenderungan keduniawian itu lebih besar. Tetapi kalau kita dega dengan Tuhan, maka justru kita menggunakan harta itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati kita? Ya, Tuhan memberkati kita supaya kita bisa hidup dengan layak, tetapi Tuhan memberkati kita juga supaya Tuhan mau kita memikirkan pekerjaan Tuhan sebab pekerjaan Tuhan itu tidak bisa juga berjalan kalau tanpa anggota yang mendukung pekerjaan Tuhan dalam segi keuangan. Kemudian Tuhan memberkati kita juga supaya kita bisa ingat akan orang-orang fakir miskin, yatim piatu yang Tuhan percayakan hidup di sekitar kita. Jadi mereka yang kekurangan itu di sekitar kita adalah satu ujian bagi orang Kristen. Apakah kita cukup peduli atau tidak? Makanya kita membangun panti asuhan. Kita membangun panti asuhan supaya kita menunjukkan kepedulian kepada mereka. Jadi kembali, mereka yang segera mempunyai calon-calon atau anak yang perlu dukungan oleh sebab yatim piatu atau sangat-sangat miskin bisa masuk di, kita punya panti asuhan di Pinang Ranti untuk mereka yang dari Lampung atau Sumatera Selatan atau yang dari Jakarta DKI ataupun juga dari Jawa Barat. Kalau yang lainnya, Sumatera Utara, kita ada di Medan, Jawa Tengah, kita ada di Semarang ataupun juga di Klaten sekarang ini, Jawa Timur, ada di Purwodadi. Jadi tujuannya adalah Tuhan memberkati kita supaya kita menyalurkan kepada orang lain. Nah, dan kelemahan yang terjadi adalah kita jadi sombong oleh sebab keuangan dan kita jadi bergandung kepada harta dan menggunakan harta untuk kepelusiran. Itu adalah yang membahayakan. Itulah sebabnya tugas Anda, Saudara Serintu dan saya, adalah untuk mengingatkan. Saya, kita harus mengingatkan. Satu sama lain. Ingatkan kepada anak kita. Ingatkan kepada famili, kepada anggota, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya, Saudara Serintu. Selanjutnya dari Chloe. Selamat sahabat, Medan, Kudara dan Ibu Peggy. Selamat sahabat. Ada pertanyaan perihal kata kerja ingat ini. Dari pelajaran yang kita pelajari bahwa banyak berkat dari mengingat ini, apalagi tentang Tuhan. Tapi di satu sisi, apakah ada sisi negatif dari hal mengingat ini? Ingatan seperti apa yang Tuhan tidak kehendaki? Terima kasih pencerahannya. Satu hal yang kita harus lupakan adalah misalnya kita telah makan dosa dan kita mempunyai perasaan bersalah untuk suatu dosa yang kita sudah lampaui masa lalu padahal kita sudah minta ampun. Jadi kita seharusnya ingat pengampunan itu tetapi bukan kepada dosa itu. Jadi kita harus ingat kepada bagaimana Tuhan sudah mengampuni. Mengapa? Kalau kita sudah minta ampun, kita sudah mendapatkan satu pengampunan. Kita sudah minta ampun. Kita sudah diampuni. Jangan mempunyai perasaan bersalah lagi. Kalau mempunyai perasaan bersalah, artinya seakan-akan pengampunan Tuhan tidak cukup kuat untuk memberikan kepada kita rasa damai di dalam Tuhan. Dan itu adalah suara daripada setan. Setan yang mengingatkan kepada kita dosa yang lalu padahal kita sudah diampuni. Jadi kita lupakan, kita sudah dibebaskan dan kita penuh dengan sukacita dalam kehidupan ini. Jadi siksi negatifnya itulah. Ingat seakan-akan Tuhan masih belum menebus kita. Terima kasih. Berikutnya dari Kepala Panti, Pinang Ranti. Dapatkah kalimat ingatlah jika diikuti hari ini akan menjadi jaminan sampai kepada masa kekekalan? Dapat kalau kata saya. Ingatlah bahwa Tuhan segera datang untuk yang kedua kalinya. Benar ya, Pendeta? Sudah dijawab sama Ibu Peggy. Jadi ingat itu. Waktunya nggak lama lagi ingat akan kedatang. Jadi ingatlah Tuhan setiap hari. Ingatlah Tuhan setiap hari, maka Anda akan dibawa kepada kekekalan. Tetapi ingat. Ingat itu berarti menurut. Ingat itu sama seperti mendengar. Jadi orang mendengar, kata mendengar itu bukan mendengar dengan telinga, ya, tetapi mendengar juga dengan perbuatan. Ya, kata syamah. Jadi selalu disebutkan ingat, kemudian dihubungkan dengan penurutan kepada Tuhan. Jadi ingat Yesus adalah yang menjadi juru selamat kita, kemudian ingatlah Dia memimpin kita setiap hari, maka itu akan membawa kita kepada kekekalan. Ya, amin. Mohon di-unmute ya, Saudara-saudara. Mohon di-unmute. Oke. Terima kasih. Di-unmute, di-mute, maaf. Ya, dari Lowell Parhusib. Sama sahabat Pendeta Kuntara. Saya ada pertanyaan, bagaimana supaya kita jangan seperti orang muda yang kaya itu? Menurut sepuluh hukum, tetapi begitu disuruh menjual harta, Dia langsung pergi dan meninggalkan Yesus. Apakah ini karena Dia disuruh menjual semua hartanya, atau adalah terbelakangnya? Terima kasih, Pendeta. Ya. Masalahnya daripada orang muda itu adalah Dia bergantung kepada harta lebih daripada segala sesuatu. Tuhan menguji untuk supaya Dia jangan bergantung kepada hartanya. Harta itu diberikan untuk suatu maksud yang tertentu. Dan kita tidak boleh melupakan itu. Dan bagaimana supaya jangan seperti orang muda itu, maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada kepintaran, bukan bergantung kepada harta, ataupun kecantikan. Ini banyak sekali hal yang menyebabkan orang sombong, yaitu harta, dia lebih kaya dari yang lain, mungkin dia lebih pintar dari orang lain, atau mungkin dia lebih cantik daripada orang lain, yang sering menyebabkan nilai diri yang lebih tinggi, dan nilai diri yang lebih tinggi menyebabkan suatu kesombongan. Tetapi nilai diri yang tinggi tidak selamanya harus memberikan kepada kesombongan kalau menyadari Bapak Tuhanlah sumber berkat itu. Jadi kenapa diberikan kecantikan? Oleh sebab Tuhan mempercayakan kecantikan. Tuhan memberikan kepintaran oleh sebab Tuhan mempercayakan. Tuhan memberikan harta untuk satu kepercayaan, untuk digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita tidak melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu bisa diambil. Harta itu bisa hilang dalam satu malam. Dan itu terjadi kepada begitu banyak orang yang hilang harta dalam satu malam. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Terima kasih, Pendeta. Dan selanjutnya dari Marlina Ratu. Selamat malam, Pak Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy. Selamat malam, selamat sahabat. Saya mau bertanya, kira-kira Nuh dan keluarganya berapa lama di dalam Bahtera? Kalau dihitung semua, sekitar 243 hari. Oh, 243 hari. Berapa tahun, Pak? Oke, selanjutnya. Oke, ini terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu saya akan panggilkan yang tadi raise hand. Oh, sudah ditutup ya? Oke. Bapak James Tambuun. Oke, selamat malam. Selamat sahabat. Selamat sahabat saudara Tambuun dari Jakarta. Terima kasih, Pak Pendeta. Saya sangat ingin dengan ayat hafalan. Membuat Tuhan gusar. Itu pertama, Tuhan gusar. Ada kata gusar, maksudnya gusar itu kenapa? Tuhan gusar kepada bangsa itu. Dan kedua, bangsa Israel disebut bahwa mereka itu jangan lupa bahwa kamu itu budak dahulu. Apa pelajaran kita buat orang Israel rohani pada saat ini? Sebab saya sadari bahwa saya, dan saya tahu gereja Masa Inadredat 7 itu di Wahyu 3, Laodekiah. Jadi kita merasa kaya, tidak tahu miskin, malang buta dan telanjang. Adakah persamaan itu? Dengan orang Israel itu, jangan lupa bahwa kamu itu budak. Terus kita orang Israel sekarang merasa kita lebih dari yang lain-lain, atau merasa kaya, tidak tahu miskin. Bagaimana pendeta? Tolong pencerahan dari pendeta. Itu dua pertanyaan dari saya. Pertama, kata gusar. Artinya gusar itu kan marah. Memang Tuhan marah, tetapi ada beda antara marah Tuhan dengan marah manusia. Marah manusia kalau manusia itu tersinggung, kalau dia itu di-ecek, atau kalau dia itu dihina, atau dia itu oleh sebab adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kemarahan manusia adalah untuk kepentingan diri sendiri. Kemarahan Tuhan itu lain. Tuhan itu gusar, setiap dia memikirkan akan manusia. Sesuatu hal yang merugikan manusia, oleh sepelanggaran manusia, itu membuat Tuhan gusar. Sama seperti Yesus pada saat di kabah itu, dia marah, kemudian dia mengusirkan orang-orang itu, dia marah. Dan ini sering kita gunakan istilahnya, righteous indignation. Righteous indignation itu adalah kemarahan yang suci. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan manusia. Sama seperti orang tua, kalau dapatkan anaknya kena narkoba. Apakah dia akan merugikan anak itu dan merugikan masa depannya, dan sebagainya. Itulah sebabnya orang tua marah. Demikian juga Tuhan marah sebab kalau meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan atau orang Islam meninggalkan Tuhan, maka mereka akan tercampur di dalam pelanggaran kepada Tuhan. Mereka akan, kita lihatlah di dalam bilangan itu, pasal 25. Bagaimana mereka sudah bergendak dengan orang-orang muat, kemudian mereka mulai menyembah kepada Baal, dan sebagainya. Jadi segala macam pelanggaran dilakukan kalau kita tinggalkan Tuhan. Jadi Tuhan marah, gusar kalau kita tinggalkan Tuhan, sebab itu merugikan diri kita sendiri. Dan akan akhirnya kepada kematian. Tuhan tidak suka kita mati. Tuhan gusar. Itu soal kata gusar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kata kuncinya tadi? Bangsa Israel, jangan lupa bahwa mereka adalah budak dulu. Oke, saya ingat. Apa aplikasinya kepada kita? Orang Israel adalah budak di Mesir. Kita juga adalah budak dosa. Kita budak dosa. Itulah sebabnya kita harus ingat oleh sebab kita sudah ditebus. Dan saya memberikan tadi ayat dalam Roma pasal 11, atau juga dalam Filipi pasal 2, yang menjadi kunci yang sangat penting, bahwa kita adalah budak dosa, kita telah ditebus. Sama seperti orang Israel ditebus oleh Tuhan, maka kita juga telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka kita jangan sampai kembali kepada perbudakan. Tetapi kita harus menurut. Jadi kalau kita lihat kepada 10 hukum, dalam ayat yang kedua daripada keluaran pasal 20 adalah, akulah Allah yang membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Artinya, dari tempat perbudakan. Sebab itu, janganlah padamu adailah lain. Jadi dengan demikian, hukum Tuhan itu berhubungan dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam membebaskan mereka dari Mesir. Begitu juga dengan kita. Oleh sebab kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, dari perbudakan dosa, maka kita harus menurut akan Dia. Terima kasih sudah dijawab oleh pendeta, dan pendeta tidak ada yang resen lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ketika mendengarkan pergungan pada hari minggu lalu, sahabat lalu, bahwa panti asuhan kita terbuka. Dan sudah banyak yang menghubungi panti asuhan yang ada di Jakarta, yang di Pinang Ranti. Dan bagi mereka yang masih memerlukan, mau memasukkan anak-anak ke panti asuhan Yapi di Pinang Ranti, silakan menghubungi Kepala Panti, atau boleh jawab di saya, dan nanti saya akan berikan nomor telepon dari Kepala Panti tersebut. Dan tentu saja yang ada di luar kota juga, jika memang mau masuk ke Yapi, silakan dengan senang hati, menolong anak-anak yang tadinya tidak memiliki pengharapan, dan sekarang memiliki pengharapan. Dan kami sangat bersyukur karena anak-anak di panti asuhan pada tahun ini yang lulus sarjana ada banyak, cukup banyak. Dan mereka juga memperoleh nilai yang tinggi semua. Kumlaut, lulus dengan kumlaut semua. Ya pendeta ya? Ada 19 yang tamat sarjana, dan 1 tamat D3. Jadi itu asal dari kita punya panti asuhan. Dan saya coba cek berapa yang akhirnya jadi pendeta dari panti asuhan kita, ada 9 orang jadi pendeta. Dan bukan hanya itu, tetapi yang jadi perawat, yang jadi guru-guru, kepala sekolah, misalnya kepala sekolah di Alor itu adalah yang pernah tinggal di panti asuhan kita di Kupang. Kita sekolahkan juga di Unai dulu. Jadi itu penting sekali dengan artinya. Makanya kita buka panti asuhan supaya mereka yang tidak punya masa depan akhirnya bisa mendapatkan masa depan yang baik. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, dan yang belum bertanya juga terima kasih karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit pendeta. Apakah kita mau sudahi, atau pendeta mau memberikan sedikit summary tentang pelajaran kita? Atau ada yang mau raise hand bertanya? Silahkan. Oke, Pak Marbun, ini nggak salah pun cek ya. Benar-benar raise hand mau bertanya ya. Silahkan Pak Marbun di-unmute. Tadi saya mengikuti saya mengikuti pelajaran ini dari Pak Punta Raff, tiga keturunan atau keturunan ketiga mungkin sudah tidak baik. Kan begitu ya, Pak? Ya. Itu tadi yang saya tangkap dari Pak Pendeta. Bangsa Israel, 400 tahun mereka dipembuangan atau di sebagai budak. Kalau matematika simpelnya, itu sudah sampai keturunan keempat mereka di perbudakan itu. Jadi, kalau dikatakan lupa, wajib saja. Layak mereka lupa. Karena mereka mungkin tidak berharisabat, dipaksa bikin batu-bata, potong tayu, dan segala macam. Yang menjadi concern saya, kenapa begitu lama bangsa Israel itu dibiarkan terbengkalai seperti itu? kenapa begitu lama? Adakah mungkin referensi dari tulisan Nunya White, dari Hamba Tuhan, mengapa begitu lama? Karena kalau dilihat dari latar belakangnya, mereka lah yang datang ke Mesir pada waktu Yusuf, dan mereka diberikan tempat, ternaknya jadi makin besar, bangsa Mesir jadi takut, dan akhirnya mereka menjadi budak. Yang jadi pertanyaan saya tadi, referensi apa yang membuat mereka sampai begitu lama untuk menjadi budak seperti itu, Pak? Terima kasih. Mereka lupa, dan akhirnya dibikin langsung ingat. Terima kasih. Saya mungkin harus sedikit koreksi katakan bahwa generasi ketiga melupakan Tuhan. Tidak selamanya generasi ketiga melupakan Tuhan. Tetapi sering bisa nilai rohani dapat lebih rendah dibandingkan generasi pertama. Tetapi ada juga generasi kedua, ketiga yang justru lebih berserah kepada Tuhan. Jadi kita harus ingat, tergantung tentang apa, kesempatan apa yang diperoleh. Saya sebutkan segenerasi pertama. Tetapi istri saya adalah generasi ketiga. Kemudian anak. Dengan demikian, dari istri saya, anak saya adalah generasi keempat. Cucu saya adalah generasi kelima, Advent. Jadi masing-masing kita, yang banyak orang tua, yang kekek, anak-kakek, neneknya adalah Advent, dan sebagainya, menunjukkan bahwa masih ada generasi demi generasi yang masih tetap di dalam kebenaran. Dan kita dapatkan, misalnya di dalam PGSS ini, banyak yang saya kenal orang tuanya, dan kakeknya, dan sebagainya. Jadi tidak selamanya tinggalkan. Tetapi banyak yang tetap bertahan. Tetapi bisa melemah. Kenapa Tuhan biarkan untuk 400 tahun? Ini adalah untuk satu proses membuat Israel menjadi bangsa yang besar. Jadi diperlukan satu tempat di mana mereka dapatkan pemeliharaan yang baik, dan sebagainya. Dan jangan lupa, mereka tidak menderita 400 tahun. Oleh sebab masanya itu waktu berangkat ke Israel dan mereka ke Mesir di tanah Goshen, itu daerah yang subur, dan mereka dapatkan kesempatan untuk hidup. Bukan hanya waktu masa Yusuf hidup, tetapi juga sesudah cukup lama itu masa generasi Heksos. Firaun yang menjadi raja pada saat Yusuf itu ada di sana, itu bukan asli dari Mesir, tetapi adalah yang datang dari utara, dan itu adalah dari kelompok Heksos namanya. Tetapi akhirnya sesudah terjadi pemberontakan, itu ambil waktu yang cukup lama, pada saat orang daripada Mesir memberontak, akhirnya mereka kembali menguasai akan Mesir. Dan pada awalnya, pada awalnya itu tidak langsung mereka itu ditindas. Tetapi sesudah beberapa generasi bahkan, generasi, maka dapatkanlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf dikatakan, itu terjadi 400 tahun kemudian. Jadi kalau masa itu lamanya, tidak selamanya mereka menderita. Tetapi itu adalah satu tempat untuk membuat bangsa yang besar, jadi bangsa itulah keluar, dibawa menuju ke kanan. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Pendeta, waktunya juga sudah tiba, karena pendeta mau antar cucu ya. Iya, ini harus tepat berhenti jam 8. Iya, sekarang sudah jam 8, kurang 5, mungkin kita akan tutup pertemuan ini dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Dan nanti pada saat saya membagikan, doakan ya, semoga wifi-nya bagus. Jadi saya bisa kirim bahan dari pendeta Kuntara, baik PDF maupun videonya. Ada dua bagian ya. Jadi nanti videonya ada dua bagian, yang pertama dan yang kedua itu. Mohon maaf, karena tadi sempat terlempar saya keluar, jadi recording-nya putus. Baiklah, kita akan tutup pertemuan ini dan kita akan berdoa. Kita akan berdoa dan untuk mendoakan, acara kita pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya ingin mengundang kesedihan dari Dr. Vivi untuk bisa berdoa. Bisa di-unmute. Kita satu dalam doa. Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari sabat ini, Tuhan kami datang kepada mengucap syukur dan terima kasih, karena engkau sudah memimpin acara diskusi sekolah sabat yang sudah dipimpin oleh pendeta Dr. Buntara dan moderatornya adalah Ibu Peggy. Terima kasih Tuhan atas berkat penyataanmu kepada kami masing-masing. Kiranya roh kudus dari surga melimpa dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami sudah terima pada malam ini, boleh kami mengerti dan lebih daripada itu, kami bisa hidupkan di dalam kehidupan kerohanian kami. Dan bila mana kami berpisah pada malam ini, engkau selalu menjaga dan melindungi kami, Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami, terutama pada hari sabat ini, kami dapat mempersiapkan diri kami masing-masing, supaya pada besok hari kami dapat lagi berbakti bersama-sama walaupun hanya melalui Zoom dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat penyataanmu. Berkati pendeta Kuntaraf yang sudah memimpin, berkati istri, anak-anak berserta cucu. Demikian juga Ibu Peggy dan keluarganya Tuhan juga berkati. Dan kepada kami semua juga yang sudah mengikuti acara Zoom ini. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapak. Mohon ampun segala dosa kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bahannya saya sudah kirim ya Ibu Peggy. Oke, sebentar lagi saya akan kirim melalui WhatsApp PG SSI dan juga Telegram PG SSI. Bagi mereka yang belum bergabung di grup, bisa klik di kolom chat sudah ditaruh oleh Saudara Joy, bisa klik di situ untuk otomatis bergabung di Telegram PG SSI. Dan saya juga mau mengundang apabila Bapak Ibu tidak ada acara besok sore, di acara dari Rumah Sakit Avan Bandung, kami akan membahas tentang virus yang baru ini, Omikron ya. Ada dokter spesialis yang khusus dan dia ternyata pernah juga merawat pasien dari Omikron. Jangan 16.30 di Rumah Sakit Avan Bandung. Linknya, linknya Bu Peggy. Nanti saya kirimkan linknya ya, biasa. Nah, boleh ambil semuanya untuk mengucapkan selamat, sahabat, mungkin boleh mengucapkan... Terima kasih, pendeta Kuntara. 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 abad depan